Intro Gubernur Kaltim Isranur bersama Forkopimda dan Bupati Wali Kota Sekaltim menghadiri pertemuan dan pengarahan Presiden RI Joko Widodo. Isranur menjelaskan tujuan utama pertemuan adalah mendengarkan arahan Presiden dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, serta penekanan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center pada Kamis 29 September 2022 tersebut menurut Isran sangat penting agar seluruh daerah mengetahui apa yang diharapkan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden. Gubernur yang juga didampingi PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Profkaltim Bu Yung Dodi Gunawan dan PLT Kepala Biro Perekonomian MR9 menjelaskan ketiga agenda sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk itu, ungkapnya Pembro Kaltim siap mendukung dan melaksanakan perintah Presiden Jokowi. Untuk penekanan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, terdapat 17 desa tertinggal sekal tim. Mulai dari Mahakamulu, terdapat 8 desa, Kutai Barat 6 desa, Kutai Timur 2 desa, dan Berau ada 1 desa. Tentunya menurut gubernur, kondisi ini harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.